Kita minta bahwa kalimat ini menjadi kalimat yang abadi Sementara mati Husnul Khotimah dalam keadaan meyakini kalimat itu Orang sholah itu tidak boleh berhenti berharap kaumnya akan jauh lebih baik Habib Anad Jarwis Kabundutnya masih berharap kaumnya baik mengakui kebenaran Sampai hijau menghentikan ya Allah kita komi ya Allah Saya berkali-kali matur Mujizat itu penting ya Tapi tidak sepenting logika kalimat atau ibah Saya ulang lagi ya Mujizat itu penting tapi tidak sepenting logika atau akal Menyangkut absolutisme kebenaran hakiki Terus ada lagi contohnya Kita alat efek ya Ben pinter Ya ben pinter Tidak apa-apa mantas sabab dikomin bahwa minggu Ibah 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 pinter insya Allah ditulis pengirahan ya pinter Pengirahan itu gampang Pengirahan itu rapartai politik Husnudunan gampang Jadi ada orang ibah ibah sholah bisa ditulis Bukan karena orang tidak tahu Piro-piro yang diibu ibah ibah sholah Bukan karena orang-orang di ruang barat malah repot Pahamnya Misalnya ada orang yang ralim kok serbanan ke protester Apakah apa-apa? Tidak di ruang barat atau antok malah repot Tidak di ruang barat Tidak di ruang barat Contohnya Jepuk barangnya orang tanpa pamit haram tahu Haram Terus yakin Saya itu ada buhajar gede Terus yang bisa nyelamat Itu debok pohon pisang tanggamu Terus saya haram ini tidak pamit Bukulai orangnya orang bhajir-bhajir Saya sedang mati Itu wajib ngetok tanpa pamit Yang dua wajib ngetok tanpa izin Suatu saat saya menangkan itu Tidak di ruang barat Itu dua Izin Tidak tapi hukum ini Maksudnya ditentukan dalam kondisi normal Tidak kondisi normal langsung ngetok Wet mau Terus saya ngelani Itu halal Tanpa izin Kecuali ini yang butuh om sitok Mumpung untuk izin ngetok lima Yang lima dan yang dua saya mampu Maka kemudian ulama menyusulkan kaedah Dalam keadaan tertentu ini boleh Artinya gini Tidak bisa Siti-siti sunnah rasul Karena yang pernah dilakukan nabi Jumlahnya terbar Maka al-hikin nazir bin nazir Yang mirip-mirip ini disamakan mirip-mirip ini Yang mirip-mirip ini disamakan mirip Makanya Nah kemudian ada hal-hal yang kita tidak pernah tahu persisnya Kayak kasus tadi Orang jimak istrinya di Ramadan Coroh pikirannya imam malik Illatul hukmi adalah Had kukhormati Ramadan Biwiri uzrin Sariyin Maka makan sama minum Coroh pikirannya musafi Yang tidak kalau jimak ya jimak saja Jangan yang Baik Kesetujuinya Pikiran ratuk beling Pikirannya orang khanafi Khilat Khilat Itu ratuk beling Ratuk beling ini Misalnya Pasal-pasal Masuk banget Maka Dikena hukuman itu Tapi Khanafi Tidak Shafi Ayo ngacau Apa Yora Shafi Tidak Shafi Modor apa Hami Hanafi Shafi 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 Hanafi Kan Bihana Atajilik Mila Sengguri Shafi Shafi Hanafi Hanafi Shafi Bulan bali Hanya Shafi Hanya Hanya Hanafi Hanya Lohesu Banget Muka Langsung Kena Sangsi Berat Hanya Hanafi Khilat Lohesu Langsung Berarti Beling Senggara Lohesu Keseling Kan Aduh Menyanyi Dengdut Kan Gantuk Rukso Karena Rukso Nyasara Hanya Untuk Tau Jadi Tidak Niat Bila Udah Dengdutan Kan Gantuk Rukso Wah Lepas Banyak Cara Wah Suan Kisbah Karena Suan Kisah Ibadah Nah Ketika Niat Suan Kisah Sengguh Safir Safir Sengghiwangan Ngopi Tapi Tidak Sengguh Kabarin Ini Sengguh 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 Bukun Rokok Dilepok Nonton Sengguh 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 Malaikat Ditendang Protes Lepas Kisah Sengguh Sengguh Bukun Rokok Gak Ngebun Nonton Jadi Nggak Aduh Khila Khila Sengguh Malaikat Jadi Nggak Sengguh Khila Ya Tapi Ya Masuk Agal Dari Abu Hanifa Nggak Kepeks Kepeks Lesu Kan Sebetulnya Syariah Gampang Nggak Lesu Sampai Membahakan Fisik Nggak Perlu Nggak 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 Maritan Awala Safar Dengan Fonis Medis Kalau Kamu Nggak Makan Pinsan Misalnya Cukup Sudah Boleh Buka Bang Ya Syariah Itu Luar Makanya Saya ulang Ulang Lagi Umum Matus Syari' Maksud Satun Bimana Kolahu Ulama Uddin Meskipun Nas itu Umum Ulama Tahu Catatan Catatannya Aturan Aturan Jadi Saya mohon Sekali Makanya Anak Kitab Namanya Al Asbah Jadi Misalnya Nabi Melakukan Sesuatu Kita Cari Mirip Mirip Jadi Misalnya Nabi Kirim Utusan Ke Yaman Berarti Nabi Di Sentral Dakwah Kemudian Kirim Delegasi Ke Kampung Tertinggal Kamu Jangan Harus Yaman Misalnya Disini Bisa Sragen Boyolali Jubjah Rembang Apa saja Tidak Harus Yaman Jadi Ngambil Sunnah Bukan Yaman Saya Misalnya Indonesia Kirim Utusan Yaman Ya Kalah Alim Duh 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 Saya Umar Hafid Alim Apa Kirim Utusan Jadi Liru Nabi Dulu Dakwah Kirim Utusan Yaman Bah Mereka Yaman Malah Gudang Ulamak Sayyid Abdul Haddad Yaman Sayyid Umar Hafid Apa Dakwah Pesolatan Apa Ulang Perimbon Liru Liru Zaman Tugas Ini Sembron Masti Yaman Zaman Maksudnya Daerah Tertinggal Zaman Nabi Ini Pusat Islam Jadi Yaman Dikenti Koyok Moro Dawah Daerah Tertinggal Orang Yaman Ini Al-Hikin Nazir Kali Nabi Dikandani Pengeran Ini Lomat Kali Dikandani Nabi Seku Mekah Dan Medinah Tapi Ada Delegasi Di Beberapa Dairah Niru Peristiwa Nabi Isa Ini Wadriblahum Madalan Ashabal Korea Paham Ya Paham Ya Seneng Aku Pinter Pinter Paham Nyenang Guru Ibadah Tapi Nggak Kira Apa Mereka Paham Bodoh Kudusur Jadi Ganjarani Sitok Nyan Noguru Dosani Sitok Bodoh Tapi tetap Bodoh Ganjaran Ditulis Sepuluh Elek Ditulis Sitok Berarti Bodhi Sangga Ya kan Al-Hasana Bi Asri Amsalia Berarti Wiroh Sepuluh Bodoh Ditulis Sitok Berarti Cik Wiroh Sangga Cik Bodhi Hadis Tidak Bantai 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 Manja'abil Hasanati Falahu Ashru'am Taliyah Wamanja'abil Sayyati Falay Yudhizah Bila Misalku Kor'an Ngadai Hadis Jelas Nah Ditulis Sepuluh Sepuluh Minimal Nak Tepaan Malam Apik Banget Ilah Sab Dilipatkan 700 Sambai Ilah At Afin Kasih Rah Bantai Terus A'at Takhidhu Ano Ngalab Sopo Engsun Bilham Zaten Bila 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 Takhid Maksud Tidak 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 Bila Tidak 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 Istifam Bila Nasi Kan Nabi Nabi Dini Sangking Lian Allah Aku Ngalab Alih Aku Bok Kong-kong Ngangkat Alih Pengeran Asnaman Tidak Piro Piro Pengeran Sing Iyurit Nilam Ngerasa Ano Ningsun Sopo Ar-Rahman Allah Sopo Ar-Rahman Bidurin Kelawan Bahaya Latuh Nih Mungkora Nye Mugen Aning Sopo 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 Asnab Masa Saya disuruh Menyembah Berhala Yang Kalau Allah Murka Sama Saya Berhala Itu Tidak Bisa Berbuat Papa Karena Memang Tidak Bisa Papa Bisa 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 Apa Sopo Yaitu Namun Allah Sopo Sopo Alih 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 Masa Sopo Manfaat Wadal Tidak Manfaat Sama Sekali Berhala Berhala Wala Yungkidun Lampau Sopo Berhala Ini Sifat Alih Sifat Alih Ini Sopo Yungkidun Nalik Nyembah Berhala Eh In Abad Kalau saya Menyembah Selain Allah Pasti Sesat Ini Sopo Ini Sopo 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 Ini Bukti Bahwa Kebenaran Harus Dimaklumatkan Jadi Kebenaran Harus Dimaklumatkan Karena Ketika Habib An-Najjar Sudah Benar Saya Iman Kepada Allah Allah Adalah Yang Tuhan Hakiki Fas Ma'un Dengarkan Ini Karena Semua Kebenaran Harus Disampaikan Jadi Tidak Boleh Kebenaran Dirasakan Dirisen Makanya Kalau Sampai Seperti Ini Karena Menyimpan Ilmu Itu Sampai Tinggal Menerima Tidak Faham Buang Kone Bara Yang Rungok Paham Faham Ya Alhamdulillah Ya Seperti Ini Ayat Ini Tentang Orang Antogiyah Tapi Kita Bisa Meniru Bahwa Kebenaran Harus Disampaikan Meskipun Di depan Orang Yang Kadang Belum Meneri Ini Kaum Ini Kan Belum Menerima Ya Bukan Tidak Oh Kalau Gitu Kebenaran Harus Disampaikan Meskipun Pada Kelompok Yang Kadang Tidak Meneri Tidak Bapak Keputusan Apapun Pasti Ada Kelompok Yang Tidak Menerima Itu Biasa Serius Ada Yang Menerima Ada Yang Tidak Biasa Ada Yang Bidu Bidu Yang Bidu Bidu Gampang Pinter Layup Bener Bener Bidu Gampang Keputusan Bidu 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 Tidak usah mikir santri roha'i guru, itu roha'i orang untuk ridhani Allah selesai Repot, repot, sepertinya pengeran, mikir ridhani menunggu, pusing Mikir ridhani, pangeran, waridhaka matlubi, waridhaka matlubi Terima kasih telah menonton Jadi setiap hari kita memperbarui perjanjian, ya Allah saya sudah puas engkau sebagai Tuhan Saya puas sepuas-puasnya bahwa engkau yang sebagai Tuhan Kalau yang jadi Tuhan tidak selain engkau, wah kacau itu Sehingga orang itu terbiasa ridhani Allah Sehingga kita ketika sujud itu luar biasa, karena itu kenangan terbaik kita di akhirat Rumah yang sama, kenangan terbaik di akhirat kita jadi pengamat Cuma di soteng akhirat kita ngomong terus Kau takut di pengirhan, kenapa kita ngomong terus padahal kita ngatur aku? Tidak bisa menjawab ya Tidak kita di soteng pengirhan zaman kita sujud Wah keren, wah keren Kenapa sujud? Maka kenangan terbaik kita di dunia adalah Makanya Rasulullah kalau muji sujud sampai menghentikan Pada akhirnya nanti kamu ngakui bahwa satu sujud lebih baik ketimbang dunia dan se'i Karena itu identitas kita, status kita Sujud adalah identitas kita, status kita Makanya kenangan terbaik kita di dunia adalah pernah apa? Ya sudah itu saja, yang lain-lain itu variasi Bahkan kita cari makan supaya kuat sujud Gulek konceng ngaji semakin yang sujud sama Allah bah Banyak, malah ini Apa? Sujud ma'asa jidim Kita cari komunitas yang sama-sama sujud Ini saat teman yang sujud aman itu iman yang sujud Biar lebih banyak pengirhan sirokape Fas ma'u mau kau mengurungkan sirokape ini yang sujud Ayo ma'u Sehingga mengurungkan sirokape Kau li yang mengucapkan Zaman itu Faroh jamuhu Mau kau podongan temiwatu Sapa menggehu yang habib an-Najar Fahmatamu kau kebundut Sapa habib an-Najar Ila dindawana lahumareng habib an-Najar Indah mau tinalikannya kebundut ya Habib Pas kebundut, malah sama Allah didawi Utukulil jannah Utukul melebuhah siro al-jannah Tengg suarga Tengg suju yasinan langsung Tengg suju yasinan Wakil al-jannah Dindawana lahumareng habib an-Najar Indah jannah Hanyan di zaman urib Jadi zaman suju yasinan langsung dibuang suarga Ini keistimewaan Jadi tidak ada proses mati langsung apa? Dimasukkan apa? Suarga Tapi kila ya Kila itu tidak valid Yang valid ya Kila lalu indah mau mauti Tentu umumnya ya mati dulu baru masuk surga Ketika sudah meninggal dan beliau masuk suarga Itu saja berharap Mesti ini kaum saya tahu Bahwa kebaikan seperti ini ganjarani suarga Dan mereka tidak lagi kafir Intinya apa? Orang sholai itu tidak boleh berhenti berharap Kaumnya akan jauh lebih bah Habib an-Najar Masih berharap Kaumnya Baik Mengakui kebenaran Sampai ijek ngentikan Ya lai takoumi Ya lai Itu kayak apa? Sekarang tidak banyak da'i ijek urib Poduh ripis putus asa Tidak kena dikandani Ya Ra'ono ini Zaman orang sholai sholai disi ra'ono Dakwah itu tampak akhir Tampak putus Asa Habib an-Najar Itu ijek berharap Ya lai takoumi Ya'lamun bima ghafarali rabbi Wajahlani minal mukramin Maksudnya Bahwa balasan kebaikan adalah masuk surga Kemudian mereka menjadi iman Intinya berharap itu tidak ada selesai Selesainya Lalu ditirukan di Nabi Ketika Abu Jahal kafir berharap Kalaupun Abu Jahal kafir ya Allah saya berharap anak putu ini Abu Lahab kalaupun kafir Kula berharap anak putu ini Akhirnya Allah nyebadani Abu Jahal punya anak ikrimah akhirnya Islam Abu Lahab dan anak darroh akhirnya Islam Banyak tokoh-tokoh kafir yang akhirnya masuk Islam anak-anaknya Mereka gak berhenti berharap Berharap Kalau santri ini aku aja berharap Sampai rahalim mungkin anaknya tambah halim Putu ini Oh cokok Oh bapaknya rahalim Apa ini anaknya Ya'lamun Anaknya sampai rahalim Lu katakan Ayo yang menduk-duk yang mengapal Al-Qur'an Bapaknya juga sama yang rapal Mereka anaknya sudah mengapal Al-Qur'an Bapaknya juga mengharap Padahal juga sama yang rapal Anaknya sudah hafid Ayo Yang sekarang sudah jadi dosen Di UGM, di UI Banyak buapaknya dari sekolah SD Mereka sudah jadi dosen Lebih baik apa enggak Yang sekarang 6 Al-Qur'an Bapaknya bisa Bisa Tapi gak ngalih punya ratu angel Tapi kan bisa Bisa itu mungkin Mungkin itu bisa Paham ya Pokoknya jangan berhenti Berharap Keren itu aku ngomor Habib Anadjar itu masih mati Merebus warga itu tidak berharap Ya Al-Qur'an Ya Al-Qur'an Nah ini jenis Al-Qur'an Nadir bin Nadir Kita mengambil pelajaran ini Bahwa orang sholat itu tidak berhenti Berharap Akan kebaikan umatnya Kebaikan kaum Kaum Paham Paham Oh paham Ya Al-Qur'an Ya Al-Qur'an Ya Al-Qur'an Ya Al-Qur'an Ya Al-Qur'an Senang diuburit Paham 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 Ya Al-Qur'an Ya Al-Qur'an Ya Al-Qur'an Bima klan Pohkoro Khofara Kankan Klan Penyepuranan Ya Allah Wa Ya Al-Qur'an Minalmukro'an Sangi wong Singkiru Madi Maksudnya wong Bersatu berstatus orang yang sangat terhur Terhur Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dini Hanya Kau 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 kemudian rusak kaum atau bangsa Antoqiyah bangsa nombor Ah Sabel Korea yang itu kaum besi dan habib annajar atau perkampungan nombor Antoqiyah kata sehingga Ah Sabel Korea Wamakun nalan orang nasabah insan Allah yang muncilina itu jad sing nurana malaikat eh malaikat dan juga sing nurana malaikat ihlaki ahadzim kemudian rusak uang kuici ini kesempatan orang yang masuk akan diperoleh masyarakat orang yang dilahirkan kentangan kecuali sehingga mereka teriakan mumpulannya teriakan wakidatan ksiji mereka teriakan mereka teriakan agar ahli karyanya berapa keinginannya ketika terjadi teriakan kami akan mengatakan adiknya mereka mati kabeh manani sahagi tuna, sehingga saya anteng kabeh mayutunan terus mati kabeh. Ya khasra tanduh ciloko banget, gede banget alat ibadih yang ada sih piro-piro kawula, menurut saya itu mau kawulani pengiran, cek tuna ini waragulim iman, haulah. Sehingga saya mau kona-mongkona ashabul korea waghurihim lanyani haulah. Miman sangking wong kadha buka ngerana sopa man ar-rusula yang berapra rusul, fa'uhlikum maka den rusak sopa man kadha buka rusul. Miman sangking wong kadha buka ngerana sopa man ar-rusula yang berapra rusul, fa'uhlikum maka den rusak sopa man sing kadha buka rusul. Waya utaiya hasratana lal ibadu syiddatut alumi, itu banget yang ngerasoloro. Wanida uya utawi nganggu nidak hasratana lal ibad, itu majasun majas, eh hadah. Degasayutawiki itu awanuki, itu waktu nesiro, pahduri mongkotaka wa syiro. Mayaktihim min rasulin, mayakti uratakohim inga ashabul korea sopamin rasulin sopa utusani Allah. Ilakanu kecuali ono sopa ahlul korea biikan rasul yastazi'u naiku ngeyak sopa ahlul korea. Utawiki dawu masukun iku dengiring, mesti diarahna li bayani sababia kronon rangna sebape hasroh, sebape ketunaan nisrimal ini. Krono mengkune ikidawuh alas tiza'ih, mengatasi ngeyai ashabil korea al-muad dikang neka'na ila ihlaki maring dirusai ahlil korea, almu sababia kankah sababia anhu sanggeng ihlaka al-hasratu dati gedar. Alamnya ronotara mikir sopongakai ahlul mekata, dikesebut duduk mekata alka'ilu naka ngucap kabel di nabi maring ganja nabi mereka komentarlah setamur salah. Orang siro Muhammad itu mursalan wongsi diutus. Walis tifamu 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 tifamu. б k nagnananggurno nagnanggrrnohi ma'amu tifamu 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 mengadulet sanggeng ehlaki amalan l tanta', maksudnya amala lafat 1 05 05 05 05 05 05. ini adalah ahlak, ini merusaknya sebelumnya penduduk antakiyah atau sebelumnya asabel karya seperti yang kelompok agar, sekarang ini adalah generasi agar umatnya bisa berada di umat karena kita sampai kaum yang dirusak, kita akan memegang dan menggunakan kaum yang dirusak kita akan memegang yang pendusta dan kaum Mekah kita akan memegang kaum pendusta itu adalah R.C.U. yang itu R.R. Sobali, yang ada di Al-Muhlakin Dapat sesuatu yang keadah, alam memastrikan hari ini dan's kalemEM Dan jika kamu kepadaku terjadi coś terjadi, oke dengan lebih sirih yang tinggal beri, terjadi tahu kemungkinan lain dan kemungkinan lain-lain Lalu ini menulis kemalangan ini adalah yang fellah Love dan para menarik kita, satu ini nafiat satu nafya, atau makhuf fafat yang ada, untuk mengupikuti saya merupakan kalian anak-anak, mereka tidak beragam dengan para orang-orang, kecuali tamu itu terutama di A31, Anak sama anak-anak, mereka tidak beragam dengan Tuhan, semoga beragam dengan Tuhan yang beragam dengan Tuhan. Itu beragam dengan Tuhan yang beragam dengan orang-orang, enggak beragam dengan orang lain. namun tidak ada yang lain. dan kita akan memperoleh arus Dhamun dan kita akan kehidupan ini kecuali asap kembali kita akan berjalan di sini kita akan bertemu ini kita akan bertemu di sini gitu mereka yang saya mau kami akan berpikir bahwa kita akan memperoleh bahwa kita akan melatih kita akan berhukum berpikir karena kita akan berpikir mengenai pilih maaf dan hadir kabur berkata bahwa di dalam hisab maka aku beri masyarakat saya bertenang kekadaan akan menghidupkan kegap 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 kedua saya bertenang kekadaan di bawah anda saya bertenang kekadaan karena menunggu kami sehingga kami beri masyarakat karena kami berlaku kami berlaku jika itu berlaku jika kami berlaku lama dari kami mati al-mayyitatu wa takhfifi lan takhfif al-mayyitah katis kira ayah kita wa ayatullahumul ardhul mayyitah berarti kira ayah takhfif tapi ada yang mau coba mayyitah ahyaynaha ngurib-ngurib sahabat ingsun wa ayatullahumul ardhul mayyitah ahyaynaha ngurib-ngurib ingsun ha ing'art mubtadaun utawi dawuh ahyaynaha itu ayatullahumul ardhul mayyitah wa ayatullahumul ardhul mayyitah wa ayatullahumul adhul mayyitah al-ardhul mayyitah kang mati ahyaynaha ngurib-ngurib ingsun ha ing'art bilma iklan bani mubtadaun utawi dawuh al-mayyitah itu iku dhati mubtada wa akhrutnya ngetono ingsun minhah sangking arat habban ing bebijian kal khintoti kodine gandum kawamin hu mongkau istengah sengi al-hab yakkulu namangan sopoh ngake wajah nalangkai sopoh ingsun fiya ing dalam arat jernati ini berapa-apa perkebunan basah tinnati kisi berapa-apa perkebunan minah gilin sangking kurmo wa anabinan berapa-apa anggur wafat jernalan muncrat-muncarno ingsun fiya ing dalam arat minah uyuni sang berapa-apa mata air eibadiyatisi sebagiannya mata air liakkulu supoy mangan sopoh ngake min samarihi sangking buae ikilah kapkhab buae bebijian mau bifat khataini samarihi wabidom mataini landi melaruh sumuri sebagian kiraan apa liakkulu min samarihi sebagian apa min sumuri bifat khataini wabidom mataini nikiro asap astan bifat khataini wama amiladu eitihim jadi ingguh mematahkan keangkuan manusia awadawoh wama amiladu eitihim kejadian, utawa fakta, utawa kenyataan bahwa beberapa bubijian, beberapa buah yang manfaat bagi manusia kejadian itu ma'amiladu eitihim ma'amilad orang lakoni itu orang menciptakan buengkab buah apa eitihim tangan-tangan mereka elam takmal terserai sanggawi apa eitihim astamara ing buah manusia meletih ini butuh kangkung, butuh buah, butuh makanan tapi kebutuhan mereka semua enggak ada yang mereka ciptakan sen tapi kok meletih elam takmal terserai orang lakoni apa kabih astamara ing buah maka ini bisa mengatakan afalashkurun atau anotorah syukur sepuhanggah an'umahhu yang piro piro nikmatya wa ta'ala alihim ingatasewanggah itu aku terangnya terus aku berpikir ini berpikir, menghitung berpikir ini menghitung saya berkali-kali matur ya mujizat itu penting ya tapi tidak sepenting logika kalimah ta'ibah saya ulang lagi ya mujizat itu penting tapi tidak sepenting logika atau akal menyangkut absolutisme kebenaran hakiki ini disebut kalimah ta'ibah kalimat ta'ibah 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 kalimat karena kalau rasul itu selalu mengandalkan mujizat itu resikonya tinggi sekali satu resiko bahwa mujizat hanya disaksikan oleh orang yang hadir saat itu sepuluhnya kedua itu pun mujizat punya sisi yang dimana sesuatu yang spektakuler itu bisa dianggap sifir oleh yang tidak percaya terus ketiga setelah zaman itu lama sekali maka berita itu bisa dikatakan hoq atau bohong atau mana buktinya sebab itu Al-Quran itu cerita mujizatnya nabi itu tidak banyak soal kue muniatah itu mergap kue nganggur jadi terus seneng hal-hal yang spekta kular jadi kue bawaan wong nganggur bawaan orang yang bisa mikir bawaan sami sami untuk kejek kafir jadi iman woi butoh mujizat sebetulnya kebutuhan itu naif kalau terang gue gak faham itu tak jamin sebabnya jadi wali 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 dedean wali dedean itu anggur wong mu'min wali tapi yang dedean itu seperti Abdul Qadir Abdul Hassan Abdul Al-Hattab wali itu maknanya wali tenang Syed Abdul Al-Hattab wong sindikasi Allah faham ya tapi kalau ada yang dihiyakku lu mu'minin wali itu wali maknanya wali wong sindikasi Allah faham ya maknanya itu maknanya yang di? yang pertama atau yang kedua? apa? apa? setiap orang wali itu walinya Allah tapi maknanya ini dikasih 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 aman aku mau wali dikasih 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 Allah ini ini yang benar saya itu tidak punya oksesif apa di dunia kecuali saya ingin membawa kalimah toibah secara benar begini misalnya satu ditambah satu berapa? tidak jawab paut lah sepenting imannya benar satu ditambah satu apa? dua ketika kamu menjawab dua itu butuh yang membawa kebenaran itu punya mujizat apa? tidak karena satu ditambah satu dua itu kebenaran yang absolut sehingga kita ditawarin hediah maupun tidak itu tetap bilang dua baik yang membawa mujizat membawa mujizat apa tidak kita tetap bilang apa? dua makanya sebetulnya minta mujizat itu masalah saya andaikan menyaksikan mujizatnya Nabi rembulan itu terbelah andaikan saya menyaksikan mujizatnya Nabi Musa laut merah terbelah saya tidak akan tambah iman saya karena iman itu sesuatu yang absolut yang tidak butuh lagi imitasi mujizat sehingga minta mujizat itu dari awal sudah masalah menurut Quran mungkin ilmu ini agak aneh bagi kalian karena kalian ini sudah punya utek utek kelek utek kelek itu ya utek kelek makanya harus tobat misalnya ada orang ngayu itu ayu utara secara objektif ayu terus yang penting rasanya nah itu kira-kira uteknya kesampaian begitu itu bahaya utek seperti itu harus ditobatkan diruat dari orang Yogyakarta diruat yang menurut gunung tidak itu tidak bisa berbentuk tahu tidak berbentuk itu tidak berbentuk kita beri itu saja tapi dari negara di negara yang tidak berbentuk juga tidak ada yang berbahaya, mereka tidak berbahaya, kembang seperti teman ya saya lihat ada yang pasar kembang, tapi itu pasar kembang tenan pasar kembang tenan, ini pasar ini pikirannya kok tidak kamu tidak melatuh iman secara benar, betul ini saya tidak main-main, saya sampai ketemu Allah berlangsung jawab Tidak, tak latih Iman sebenarnya hal yang mudah Sangat mudah Satu ditapas satu itu berapa? Kamu mengatakan dua itu nunggu dikasih hadiah Yang bedai apa enggak? Enggak Lalu menunggu diancam apa enggak? Kalau tidak bilang dua tak bunuh Karena kebenaran yang Absolut Allah sebagai Tuhan itu Kebenaran yang absolut apa enggak? Absolut, sehingga harusnya Harusnya Allah andai kan enggak bikin surga pun Kita tetap bilang Allah Tuhan Allah enggak nakut-nakuti dengan neraka pun Kita tetap bilang Allah itu Tuhan Dan yang mengajarkan bahwa Allah Tuhan Yaitu Rasulullah Muhammad Enggak perlu bawa mujizat yang spekta Sehingga mujizat itu masalah Makanya enggak ada imannya sohabat Karena mujizat Abu Bakar iman dengan kesadaran Umar iman dengan semua khiarus sohabat Iman itu dengan kesadaran Mujizat itu hanya diminta Orang-orang aneh-aneh Iku kapir-kapir elek Muniwakalu lanuk minalakah hatta Tafjurolana minal ardi Yambu'a Jadi Mujizat itu diminta orang Sing aneh-aneh Sing berengkel Terus ya itu tadi Seperti tadi Satu tapi satu Berapa anak-anak? Ya sebetulnya dua Tapi kalau enggak dikasih papa Jawab lima Kalau kamu ingin iman masuk surga Utap kamu Jika kita catikan Nanti keis warga Gusti Jiran Tak arani pengeran Nah orang Serah pengeran Maka ini absur Suatu yang absur Yang buruk sekali Sehingga orang-orang soleh Soleh-soleh Ini kan soleh amatir Orang-orang soleh amatir Seperti ini Itu masih nanti Digojlek sama pengeran Di masyar Ditanya begini sama Allah Dan saya apal Hadis kutsinya Ayo kamu ingin keluar dari Islam amatir Ini dapat tetap begini saja Keluar Keluar ke dumur Kalau tidak Ini kata Allah Dalam hadis kutsi Alam akun ahlan An ku to'ah Saya masih apal Teknya seperti itu Kalau saja saya Tidak menciptakan Surga dan neraka Apa saya sebagai Tuhan Tidak layak kamu To'ati Jadi ketika orang-orang Soleh amatir Seperti itu Kami ingin dunia Sujud Sujud kutsi Daran aku pengirahan Gih kutsi Apa yang apa Suarga kutsi Pas saya PDAB Suarga Pengirahan Taka Umpak Aku tidak Suarga Aku tetap Arani Pengirahan Tau Sekolah Mulih Sudih kutsi Daran jengan Pengirahan Yang penting Suarga Ini Bukan jengan Pengirahan Oh neraka Karena kita Karena kita bilang Satu Ditambah Satu saja Dua Tanpa Presentasi Yang Mbedai Atau yang Uji Memberi hadiah Batuti Karena kita Bilang Dua Hanya Butuh Warasan Maka Orang-orang Pilihan Malu Malu Minta Surga Karena Allah Tetap Tuhan Andekan Tidak Menciptakan Surga Maupun Makanya Andekan Saya tidak Menciptakan Surga Dan Raka Apakah Saya tetap Tidak Tuhan Tentu Tetap Sebagai Tuhan Disini Dibutuhkan Iman Yang Kuat Sehingga Kita Ada Amatiran Seperti Ini Apakah Koran Yang Mergono Bonus Umroh Wah Papanan Seneng Koran Menciptakan Rangsangan Kuliah Gratis Untuk Jalur Khusus Wah Apa-apa Kedeng Ya Keliru Koran Berkait Kedeng Tapi Setuju Gua Blok Tidak Jamin Dia Mereka Gua Blok Apa Kasud Ini Loh Roto Nah Setuju Kasud Setuju Gua Blok Gua Blok Yang Koran Ya Kok Nciptakan Rangsangan Hediah Seneng Ngomroh Koran Itu Kalamu Kitab Kalamu Robi Ngedikani Pengerahan Kok seneng Ngedekani Bonus Ini Apa-apa Kampungan Bangun Loh Kalau Kamu Seneng Suatu Coba Sekarang Kamu Mengatakan Langit Indah Itu Kan Objektif Ya Karena Langit Indah Jangan Sampai Kita HP Ini Penting Enggak Oh Penting Untuk Komunikasi Tapi Kira Mua Serah Penting Kacau Kan Kalau Semua Hukum Digantungkan Kepentingan Pribah Koran Itu Kalamu Selalu Indah Kapan Saja Meskipun Kita Tidak Tau Untungnya Apa Kita Seneng Koran Misalnya Tidak Tau Untungnya Umroh Apa Enggak Tidak Penting Dari Awal Kita Mencintai Koran Karena Itu Kalamu Robi Ini Kalamnya Tuhan Saya Saya Mencintai Dia Saya Mencintai Allah Maka Yang Berbau Yang Tentang Allah Kita Cintai Tanpa Presentasi Dapat Hediah Pandak Menghormat Pandak Saya Sebagai Orang Alim Juga Gitu Saya Enggak Peduli Sampai Hormat Sanda Enggak Peduli Goblok Saya Orang Alim Diwajibkan Mulang Dan Saya Mengharap Ridhanya Allah Selesai Kan Enggak Ruat Aku Ngaji Gospa Sida Alim Kalau Alim Ngaji Malah Bakal Alim Salim Gak Penting Saya Ulang Lagi Saya Pernah Matur Ini Bahkan Di Depan Mas Saya Sarang Sebab Itu Nabi Pernah Ngentikan Secara Ekstrim Dan Ini Ekstrim Yang Baik Tapi Jangan Disalah Fahami Nabi Pernah Ngentikan Gini Siapapun Yang Meyakini Lailah Maka Dia Suatu Saat Masih 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 Meskipun Pernah Zina Pernah Maling Iya Kata Nabi Meskipun Pernah Zina Dan Pernah Maling Karena Kebenaran Absolutisme Kebenaran Yang Absolut Itu Tidak Terkait Koil Yang Mengatakan Saya Berkali-kali Mencontohkan Saya Ketemu Lonte Di Indonesia Atau Di Mesir Siapa Saja Atau Bandar Narkoba Atau Siapa Saja Tanya Satu Tapa Satu Berapa Kira-kira Lonte Jawab Berapa Tidak Jawab Saja Biar Sampai Pinter Dua Bandar Narkoba Ditanya Jawab Berapa Dua Yang Dipenjara KPK Jawab Berapa Dua Kemudian Ada Rektor Al-Azhar Tanya Satu Berapa Pak Rektor Lonte Sudah Bilang Dua Penjahat Sudah Bilang Dua Para Begundal Sudah Jawab Dua Terus Dia Karena Rektor Al-Azhar Kalau Saya Tiga Kira-kira Ini Rektor Geblek Apa Keblek Kira-kira Tentu Tidak Mungkin Tetap Dia Pun Jawab Dia Dia Tidak Peduli Wah Saya Rektor Kok Jawabannya Sama Dengan Penjahat Karena Kebenaran Absolutisme Itu Tidak Pernah Bergantung Kamu Rektor Apa Kamu Siapa Saja Paham Ya Sehingga Dalam Iklar Bahwa Allah Tuhan Kita Sama Dengan Lonte Dengan Penjahat Sama Semuanya Iklar Kalau Allah Itu Tidak Bergantung Siapa Saja Makanya Nabi Ngintikan Wa Inzana Wa Inzara Meskipun Yang Melafatkan Itu Orang Zina Maupun Maling Karena Tadi Kebenaran Absolut Kira-kira Lonte Kamu Tanya Lombok Pedus Tidak Tidak Jawab Yang Lucu Biar Otak Samen Waras Makanya Dimulai Dari Hal Yang Gampang Gampang Saja Lonte Ditanya Lombok Ini Pedas Apa Manis Jawabnya Sama Jangan Terus Kubu Sebelah Jawab Apa Ya Ada Seperti Ini Karena Kebenaran Ini Absolut Yang Di penjara KPK Bilang Lombok Pedas Yang Menjara Juga Bukan Kok Gini Kata Yang Di penjara Lombok Apa Kata Ketua KPK Apa Pedas Oh Saja Manis Saja Dendam Di penjara Diam Tidak Bisa Tidak Mustafa Agak Senang Tetap Arani Lombok Pedas Misalnya Senang Mustafa Enggak Fuli Terus Misalnya Aku Senang Mustafa Terus Ini Jawab Lombok Pedas Apa Saya Terus Menis Hanya Nuruti Senang Itu Hebat Rasulullah Ketika Nentikan Masalah Lailah Wain Zana Wain Saraka Tapi Orang Salah Faham Terus Tanya Oh Ini Islam Melik Imit 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 Maksudnya Nabi Orang Soleh Semuanya Ek Sekarang Satu Ditambah Satu Lontek Ya Bilang Dua Pencopet Ya Bilang Dua Pak Polisi Ya Bilang Dua Kubu Sebelah Ya Bilang Dua Sekarang Semua Orang Islam Sing Fasek Ya Bilang Allah Tuhan Sing Soleh Bilang Allah Tuhan Semuanya Sama Maka Orang Fasek Pun Dalam Islam Nggak Boleh Kamu Keluarkan Dalam Dari Islam Karena Sama-sama Bersaksi Asyadu Allah Ilaha Allah Wa Asyadu Anna Muhammad Ar-Rusul Mulanya Ahli Sunnah Berpendapat Berkeyakinan Orang Islam Apapun Maksiatnya Tetap Nggak Bisa Dikeluarkan Dari Apa Islam Soal Dosa Dosa Saja Apa Aku Terus Dosa Dosa Satu Taba Satu Lima Nah Lontek Muni Satu Taba Satu Dua Terus Orang Soleh Aku Tak Bilang Tiga Biar Tidak Sama Dengan Lontek Tidak Bisa Seperti Itu Maka Harus Dilatih Terus Kebenaran Absolut Maka Saya Bayangkan Kalau Saya Saya Ulang Lagi Andai Saya Menyaksikan Mujizat Nabi Memecah Bulan Iman Saya Tidak Tambah Karena Tanpa Itu Pun Kadar Kita Imannya Sudah Full Kenapa Karena Kebenaran Rasul Sebagai Rasul Adalah Kebenaran Yang Absolut Seperti Sam Yakini Satu Tambah Satu Dua Dikasih Hadiah Satu Juta Itu Tidak Nambah Iman Saya Kalau Satu Tambah Satu Dua Bapak Tidak Tambahkan Iman Kamu Satu Tambah Satu Dua Terus Kamu Dikasih Hadiah Satu Juta Kepercayaan Kamu Satu Tambah Satu Dua Tambah Tidak Tidak Karena Kebenaran Yang Absolut Itu Dimaksud Sayyidina Ali Ketika Ngetikan Lauku Sifal Hoto Mastad Tuyakinan Kumpamun Dunyil Kuhaku Semuka Safakabe Iman Kura Tambah Ketika Ditanya Apa Anda Setelah Diakhirat Iman Tambah Tidak Kata Dinal Apapun Iman Saya Tidak Tambah Maksudnya Tidak Tambah Karena Kebenaran Absolut Siapapun Yang Mumin Secara Benar Itu Imannya Sudah 100% Maka Tidak Akan Tambah Dengan Hal-hal Yang Baru Baham Jelas Kaya Tadi Satu Tambah Satu Kamu Tidak Berapa Dua Itu Kebenaran Itu Kamu Iman Sudah Full 100% Kemudian Yang Bedei Kamu Yang Uji Kamu Sudah Kamu Tak Kasih Satu Milyar Sudah Kamu Tak Kasih Umrah Iman Kamu Satu Tidak Tidak Tambah Bangga Enggak Karena Kebenaran Absolut Maka Nanti Yang Terima Sinang Ini Tidak Absolut Jelas Jelas Gak Jelas Duka maka kebenaran absolut ini sebetulnya gak perlu mujizat maka mujizat itu hanya diturunkan sesekali saja oleh Allah di semua nabi bahkan mujizat sering menjadi problem karena tadi, kalaupun diturunkan ada potensi dituduh sebagai si akhir, makanya Allah nanti ngertikan walau fatahna alihim babamina sama fadullu fihi arujun Muhammad, nak kau umum jaluk mujizat itu rasaturuti umpoh mau langit itu tak buka kemudian mereka terbang ke langit menyaksikan alam malakut saya mereka akan bilang kita-kita ini disifir Muhammad itu sama seperti peristiwa pecahnya rembulan, pecahnya rembulan peristiwa yang dasar, sohabat iman tapi ya dingin saja, kenapa dingin karena sampai itu pun mereka sudah iman sama Rasulullah itu adalah Rasul yang hak karena bukti logikanya terlalu jel alas tapi orang kafir apa ketika rembulan pecah tetap dikomentari itu sebagai sifir tapi sohabat sebelum bolan pecah sudah iman karena sohabat otaknya waras jelas ya jadi mujizat itu tidak diperlukan sebetulnya maksudnya tidak diperlukan dalam konteks iman karena tanpa itu pun para sohabat, para khiarunna sudah iman makanya agama ini bagi yang punya akal bukan bagi kaum yang menyaksikan mu'jizat bagi kaum yang menyaksikan mu'jizat waras ya? jelas ya? jelas ya? jelas ya? meskipun tidak menciptakan surga maupun karena ketuhanan Allah adalah absolute makanya Allah sering hentikan Allah selalu punya sifat abadi bahwa dia yang hak yang lain menolak Allah adalah barang batik hak akan selalu hak tidak butuh pendukung tidak butuh apa-apa karena hak itu berdiri sendiri makanya Allah mencifati dirinya alhayul qayyum yang berdiri sendiri jelas ya? iman-iman kita ini iman-iman yang amatir kamu jangan maksa saya ngaji seperti itu karena yang ngaji seperti itu sudah banyak atau ngaji model pengalim ya tadi model itu makanya kalau nirwahku ya tersalim dan ulama seperti saya memang harus seperti itu karena kita ngajinya seperti itu saya baca iqya seperti itu baca hikam seperti itu dari guru-guru saya dari bahmun bapak saya seperti itu makanya suarga itu seperti buli-bulian seperti wali-wali ada wali yang tawani pengirahan silahkan bu suarga takokin di surga bisa sholat ke seti saya bisa ya? oke kalau gitu karena gak bisa membayang nikmati dari kau lo kok rasujud itu gak bisa membayang wali-wali aku kan gak kelonur yang bisa membayang itu juga bisa betul desain itu ke wali sampai orang ini-orang ini betul betul banget atau betul biasa jadi itu ke wali itu aneh jadi karena dia merasa gak terpisah dari Tuhan karena semua kebutuhannya tercukupi hanya oleh Tuhan maka dia bayangkan ini suarga ada gak sesuatu yang saya kasihkan kepada Allah saya dermakan saya khidmatkan kepada Allah kalau ini suarga kok mau kelon terus makan terus apa-apaan jadi masih makanya dia aneh masuk surga itu masih asing sampai ketemu Allah saya juga gak ingin ketemu isen lah cara kalau dhati kan, cara muroa harga diri kita mu jenis seperti ini. Ya tapi lumayan, kenapa? Masih apa? Di surga. Itu yang disebut, yang ashabul yamin itu visi drim, makhdud wa tolhim, mandud wa dilimamdud, pokoknya pakanan semua wamaim, masku bapakya tingkasih rola makbu'ati wala semakan-makan tapi kalau orang mukarrabin, Allah itu nggak gabarkan nikmatnya mukarrabin, karena semua kenikmatnya itu roh, roh itu dia nikmati di surga karena al-mukarrab, dekat sekali dengan Allah. Makanya di kitab-kitab Pali itu banyak, Abul Qasim al-Junaidi, Abu Yazidi tanya sama Allah, ya Allah kenapa saya nggak melihat umat saya, padahal engkau berjanji umat saya yang mencintai saya masuk surga. Dijab Allah, sebenarnya umat kamu di surga semua, tapi nggak ada yang ingin ketemu saya, bareng didulok emang makanya kayaknya saya nggak ketemu sampean ini karena itu tadi, jadi karena itu tadi, orientasinya beda lah, orientasinya. tapi itu itu suarga ya, suarga? suarga? wabahmu tapi milah aku sungai sama, enak wabah sembron keartinya sampean sempeteng ta'alateh, ta'alateh iman itu ngangguh kalimah ta'iba, iman itu, kalimah ta'iba kira-kira logika yang terbangun secara benar sehingga dikalimatkan ya juga secara benar. namanya disebut kalimat Tuhakin kalimat yang memang kalimat yang absolut, ya satu ditambah satu, dua itu absolut ketuhanan Allah lebih dari itu, sangat-sangat absolut maka kalimat ini pula yang kita berani hidup juga kita berani mati dan insya Allah dengan kalimat itu pula kita nub'at insya Allah kuminal amin orang kok sidik-sidik kalimat Tuhamin suarga wabahmu suarga ya jaluk kadang-kadang kalau istighfar ya jarang jaluk suarga, ya kadang-kadang kita minta bahwa kalimat ini menjadi kalimat sing abadi sementeng mati husnul khotimah dalam keadaan meyakini kalimat itu meskipun ya mau ke tetap walimu wali amatir mau gak apa-apa lah amatirlah nak wali karena semua orang mu'min itu wali allahu waliyu lalina aman aku nak wali ternan maknanya waliyu ini kasihani pengiraan nak orang wali ternan sing disaakini pengiraan ini penting saya utarakan sekarang tuh banyak orang yang gak pernah ngaji hatam jadi senangannya itu paket suarga alhajul mabroh alhajul mabroh ini namanya gadisi BRI bahwa ada BRI, BNI berniatur, alhajul mabroh alhajul mabroh aku gak mau kaji segera kelar kaji kan aku beberapa kali ngelepas tiang kaji sekarang ini jauh jarang mereka udah mangkal mereka agar ngelapas orang kaji termasuk orang jujur jujur banget aku nak bab ilmu mungkin perilaku saya jujur sampai padahal orang lebus warga lewat amal dengan ilmu cepat yang lewat ilmu amalan lah cukup tanpa ilmu kan amal itu ditolak, tapi ilmu tanpa amal tetap sebagai ilmu makanya termasuk fadha ilul ilmu ilmu itu bisa berdiri sendiri tanpa amal tapi kalau amal gak bisa berdiri tanpa tanpa ilmu saya kalau ngelapas orang haji karena yang datang itu ya banyak yang gak haji atau gak haji atau gak mampu haji jadi ini di sini kaji mabroh kaji mabroh wala si suarga yang buatan kelar kaji dengan sholatnya yang ditolak yang rumah tanah ikhlas yang kere ikhlas yang syukur mergok tanggane kaji meskipun gak kelar kaji tapi melak seneng kalau senengnya yang kaji yang suarga akhirnya yang kaji kan kecewa perkara ini ada fokus muji mulanya terserah dudang tapi aku malah beneran ini kan kisapku ringan daripada aku mentalnya modelmu balik wajibu fadilah ini ini multazam masya Allah yang kajar aswadmu ini masya Allah masya Allah mereka disangkoni yang ngorder tapi dia gak mikir yang nguri wong donangis perkara ini ditektir gak kelar kaji gak wang kena seorang pikir itu ini itu 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 dipuji gak boleh ulama' seperti itu kalau ulama' tidak boleh ulama' kan kelasnya beda ulama' kan kelasnya beda mau balik alim kembar lah mesti karena kita punya etika coba yang miskin semua umat islam semuanya ingin haji tapi gak kelar haji nangis malangan ibu-ibu yang rumah tanahnya sabar jantau anaknya rewel bapak-bapak yang rumah buju ini rewel sementing syaratnya rewel yang sabar gak sabar tanpa rewel belum teruji jadi syaratnya buju sabar saya rewel syaratnya yang tidak sabar saya pikir kalau kamu jadi ulama' harus seperti itu zaman Nabi Sugeng ya seperti itu Nabi itu kalau ngitung ahli swargo itu banyak sekali ada seseorang yang pendosa sekali melihat anjing kehausan dikasih minum lalu dia menjadi ahli surga ada seseorang lewat ada duri di tengah jalan disingkirkan takut kena orang mu'min juga menjadi ahli itu nyebut ahli surga itu sampai berpuluh-puluh mungkin beratus-ratus sehingga semua sahabat itu menekuni amal yang dia ditakdir disitu pengajar manusia kebaikan surga yang belajar kebaikan kek sampean surga semuanya sekarang enggak karena yang ngorder orang kaji masak Allah kaji masak Allah saya balik ke rumah saya kadang bagian itu berarti orang ini seperti ini nanti keduanya sudah mulai rame ini tapi semenjak saya yang bagian ngisi seperti itu saya kembali ke daerahku rawani bahaya wilayah gus bahaya akhirnya wilayah angker akhirnya ngelepas orang kaji itu tidak ada kaji ini sama bro yang kaji itu mungkin tak sempit karena Allah menyebut kebaikan itu banyak coba kenapa hadisnya hanya alhajir mabrolai salahu jajawun ilal memangnya tidak ada hadis ana wakafilul yatim kahayate ini fil saya dan yang rumah cayatim nanti berdekatan seperti ini sama-sama di sur itu lebih keren lagi bukan sekedar masuk surga tapi berdekatan dengan nabi kalau sekedar masuk surga bisa beda telas aku itu tapi aku akan mengajari kalau aku akan ngajar aku akan mengajari terus tidak soleh sudah jadi temen-temen kalau suarga temen-temen kita tidak mabrolai kalau saya soleh biasa jadi kamu tetap pahawar aku ngopi-ngopi santai aku akan mengajari artinya terngiang-ngiang jangan-jangan nasihat ini benar kalau tidak mengajar ni sungkan itu saya berpikir, kalau ini Bujum ini ngarep saya, sungkan terus saya berpikir, wadeng, widadari, ngalor gitu gak rawar aku kan, santai mulai ini malam biasa, kamu maris warga sama rawar aku, kan apa? sungkan nanti saya kebocahnya rapati sholah, alasan itu bahaya, saya bahaya, saya jadi kacir lho anak ke sholah, saya rawar nabi, tabah sungkan meneng kurang ajar nasehat kok ngonoh, tapi nak pas-pasan terus kurang sidik merokok serau samikir ngonoh, pokoknya ya masuk akal nasehat itu, makanya saya jadi, sholah banget, berasolah yang jaga tadi, supaya gak awar mau bengkak sungkan saya sudah pengen jauh ini, saya tahu gak ngayang ini ya, untuk fasek-fasek sidik mau jaga bingkak apa? orang sungkan, orang enak lah, suaranya kan gak bisa bebas mungkin lah rencananya rapar gak kus, mesti sungkan tapi over acting, aku ingin mandi di laut mulut, mulut, adoran kan jadi beliau ada guru nih, kan suka gak usah awar kan dia gak usah awar, cuma sesekali soan orang minggu bisan soan sedih luwain padahal gue mulai selamat menikmati selamat menikmati